Intro Halo teman-teman, bertemu lagi di dalam video tutorial DoMateSchool Kali ini kita akan belajar cara mengkrop gambar dengan menggunakan CSS Biasanya kita mengkrop gambar dengan aplikasi bawaan seperti Pine dan lain-lain Tapi disini kita akan belajar dengan menggunakan CSS Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja, seperti biasa saya disini menggunakan text editor sublime text Disini saya sudah beri judul dengan nama text HTML Dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetik struktur HTMLnya HTML, setup, nah sudah Nampak seperti ini Di dalam body kita ketik, yaitu kita membuat div kelas gambar saja Ya, jadi di dalam body itu kita ketik seperti ini saja Nah, dan nanti gambar yang ingin kita tampilkan itu kita panggilnya itu di GSS-nya ya teman-teman Coba, saya punya gambar dengan nama logo.jpg Ya, saya rename dulu Saya rename dulu Maaf, selak tadi barusan Oke Saya menggunakan CSS internal teman-teman Nah, kalau CSS internal disini saya letakannya Setelah itu saya panggil kelas gambarnya Oke Seperti yang tadi saya bilang, saya memanggil gambarnya di CSS ya Jadi saya membutuhkan background URL, background image juga bisa ya Logo .jpg Nah, kalau kita lihat Belum tampil apa-apa ya Karena ketika kita ingin menggunakan background dengan gambar Kita juga harus membutuhkan height dan width Misalkan disini saya memberikan height-nya 100px Dan width-nya misalnya berapa ya, 80px juga boleh Ya, coba ya, perhatikan bedanya Nah, sudah tampil ya Sudah ada tampil Wah, kebetulan pas ya Nah, coba kita lihat gambarnya Gambar itu ada berada di mana Nah, berada disini Nah, bagaimana sih kalau saya ingin mengambil gambar yang Nissan ini Ini Ya Nah, yaitu dengan cara membutuhkan Background juga Namanya Tapi beda ya Bukan background image Background Position Ini dia Misalkan saya beri dulu 140px 150px Kita coba dulu ya Maaf Ya Kalau di pay di margin Biasanya kalau yang sebelah sini itu kan buat atas-bawah Dan ini adalah kanan-kiri ya Tapi kalau disini adalah Kalau yang ini adalah Kita menggeser dari kanan ke kiri Dan ini adalah ke atas ke bawah Terbalik ya Nah, coba kita lihat dulu ya Maaf Nah, seperti ini Ya, sudah agak tergeser ya Itu berada di mana tuh Oh, berada disini Sekarang Supaya gampang Kita aturnya lewat expect element ya Oh, lama sekali Oke Nah, coba perhatikan teman-teman Nah, biar kita ada batukan Kita ke Toyota dulu Nah Kita geser-geser Sampai pas Hop Toyota sudah ditemukan Sekarang kita naikkan Nah Gambar Nissan sudah kelihatan ya teman-teman Nah, tapi kan kurang pinggir lagi Sekarang kita aturnya sebelah sini lagi Itu salah Nah, ini dia Dan seperti inilah hasilnya Nah, sekarang kita tinggal Meng-copy saja Titik koordinatnya ini Ya, kita paste disini Nah, kita reverse lagi Jadi deh Nah, bedanya apa sih Kalau kita meng-crop dengan CSS Nah, kalau kita meng-crop dengan CSS Gambar aslinya tidak ikut kepotong ya Nah, masih seperti ini Nah, kalau misalkan kita menggunakan pine Pasti kita Misalkan kita ingin meng-crop Pasti gambar aslinya juga ikut kepotong Kan sayang banget ya Nah, ini adalah kelebihan Kalau kita meng-crop dengan menggunakan CSS Bagaimana? Sangat menarik ya teman-teman Oke, sepertinya Sampai disini dulu Belajar kita Menggunakan Crop Gambar dengan menggunakan CSS Sampai kembali Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh